Selamat pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Profesi Planter TV Kali ini saya akan membahas pertanyaan para subscriber Yang mana hal ini perlu saya patarkan disini Supaya bisa tidak salah karena untuk para sahabat-sahabat tani Di Indonesia khususnya Jadi kemarin saya ada beberapa konten tentang dolomit Tentang manfaat-manfaat dolomit Dan disitu ada para subscriber yang menanyakan Kalau seorang pematanah kita kelebihan dolomit apa akibatnya Ada lima faktor, ada lima masalah yang bisa kita hadapi Dalam hal kelebihan dolomit Pada dasarnya untuk dolomit ini kan Dan khususnya yang paling dominan adalah meneterakan PH Jadi bagaimana kalau seorang rumah kita kelebihan daripada PH Jadi untuk dolomit ini Dolomit ini kan sejenis pengakuran Jadi kalau istilahnya gini Kukurangan besi, mangan, dan tembaga Dan seng yang diperlukan dalam proses fisiologis Tanaman karena FE, MG, CU, dan seng Karena dolomit ini mengandung beberapa terikat situ Berbakat dengan itu Terikat erat Atau senyawa dengan unsur kapur Kapur ataupun dolomit Sehingga tidak dapat diserap oleh akar Tanaman lagi Jadi kalau seorang rumah kekurangan besi Ini kan termasuk besi dia Kalau seorang rumah tanah dia kekurangan besi Kemudian tembaga seng yang diperlukan pada fisiologis tanaman Karena kandungan FE, MG, CU, dan seng Terikat erat bersenyawa Senyawa dengan unsur hara kapur Kalau seorang rumah sudah Unsur hara-unsur hara FE, MG, CU, dan seng Dia sudah terikat oleh unsur dolomit tersebut Maka yang terjadi adalah Kandungan-kandungan unsur hara yang tadi itu Tidak dapat diserap oleh tanaman lagi Seperti itu Itu yang pertama ya Kemudian yang kedua Kedua Permasalahan kalau kita kelebihan daripada dolomit Yang pertama adalah tersedianya fosfat Menjadi berkurang Jadi fosfat atau fosfor Kandungan fosfor Yang ada di dalam tanah Dia menjadi kurang Dia kembali Karena terbentuknya kompleks Andalah kalsium fosfat Dan Kalsium fosfat dia tidak larut Jadi Akibat dari dolomit ini Fosfor menjadi berkurang Dan dia kembali lagi Terbentuknya kompleks kalsium Fosfat tidak larut Maksudnya Jadi TSP ini dia tidak Hilangan TSP Hilangan fosfor tanah itu sebut Kalau seorang rumah kita kelebihan daripada Dolomit tersebut Kemudian yang ketiga Akan terjadi absorpsi Atau penyerapan fosfor Oleh tanaman Oleh tanaman sangat sulit Sehingga menyebabkan Metabolisme Tanaman menjadi Istilahnya Menjadi kerdil Menjadi kerdil Ini harus kita Harus kita pahami Kita pahami Supaya apa? Supaya kita tidak Istilahnya tidak Bermasalah Tidak bermasalah Supaya kita bisa Istilahnya bisa Bisa kita Kita tangani Itu yang ketiga Kemudian yang keempat Penggang Dapat Pengambilan boron Atau penggunaan boron Dia dapat terhambat Dari kategori Boron ini Bisa terhambat dia Kadang-kadang kalau kita tanah sudah Ada kandungan boron Ini akan terhambat dia Oleh Oleh Dolomit Indi Kemudian Ini yang kelima Yang faktor paling penting Perubahan pH yang melonjak Dapat menurutkan terhadap Aktivitas Mikroekonomis tanah Dan ketersediaan Unsur hara Yang tidak seimbang Jadi istilahnya gini Kalau somboman dia Unsur-unsur hara Yang di dalam tanah kita Ya Karena dia kelebihan Daripada Kelebihan dari dolomit ini Dari kelebihan dolomit Jadi Aktivitas Mikroekonomis Yang di dalam tanah Dia akan Berkurang Seperti jalan Sengharanya Unsur hara Yang tidak tersimbang Seperti itu Berkaitan dengan Melonjaknya pH Melonjaknya pH Yang dapat merugikan Aktivitas mikroba Mikroba tanah Ini sangat penting Sangat penting Karena mikroba yang ada Di dalam tanah Ini Sangat-sangat Berperan penting Terhadap tanaman Karena dari mikroba tersebut Kita bisa Mikroba ini Bisa menimbulkan unsur hara Bisa menimbulkan unsur hara Yang dibutuhkan oleh tanaman Jadi kalau kita sampo Kita beli dolomit kelebihan Ya Terima kelebihan Maka dia Mikroba-mikroba ini Akan mati dia Dan Susah untuk Tanaman Berakibatnya tanaman Dia bisa kerdil Karena kekurang unsur hara Tadi gitu Jadi para sahabat-sahabat Platter Disamping dengan Apa manfaat Nampak-nampak Dari pada dolomit Kita harus Harus Tahu dulu Apa fungsi Dari pada Dolomit itu gitu Ya Makanya kalau tanah Sudah Unsurannya Sudah cukup Maka Dolomit ini Harus kita Harus kita tinjau kembali Perlu gak dia Dan saya review kembali Yang perlu Fungsi dolomit adalah Menaikan atau menitlakan PH Tanah Itu yang paling penting Kemudian Dalam kandungan unsur hara Pada unsur-unsur pada Dolomit ini Dia ada kandungan CA dan MG Jadi kalau tanah Kemudian Ukuran CA dan MG Bisa Membantu Tadi pelakukan Dari unsur-unsur hara P dan MO Kayak gitu Jadi Hal-hal kayak gini Harus tahu kita Selanjutnya hal lain Yang bisa Berapa penting Untuk dolomit ini Adalah Mengurangi Keracungan FE MN dan HL FE ini adalah besi Kandungan besi Yang paling banyak Dia di tanah gambut Tanah gambut Maupun areal Rawa Ataupun areal-areal Yang bekas terkenang Itu biasanya Kandungan FE MN Mangan Dan AL Itu perlu Karena Tanah tersebut Selalu dia Terairi Kemudian Terlalu asam Itulah yang bisa Mengandung Kandungan FE Seperti itu Makanya Di konten sebelumnya Sudah saya jelaskan Jadi kalau kita Memakai dolomit Memakai dolomit Upayakan kalau bisa Kita gunakan Untuk yang Lahan-lahan Memang lahan gambut Karena kalau kita Lahan pasir Itu tadi Karena pasir ini Dia panas Dia akan mengapas Kelebihan pada Dolomit ini Kalau kita Kelebihan dolomit Itu yang terjadi tadi Perubahan pH Yang melonjak Yang bisa Mengakibatkan Atau merugikan Terhadap aktivitas Mikroba Atau organisme Atau ketersediaan Unsur hara Yang tidak Seimbang Yang ketidak Keseimbangan ini Yang Penting Kita terhadap Tanaman kita Terutama kita Tanaman Ini bukan hanya Jenis tanaman Sawit saja Ini semua tanaman Cuma Yang paling besar Arel-arel Yang Mengandung Mengandung dia Mengandung Fe Mengandung apa Itu kan Dia di arel-arel Gambuk Kalau arel Mineral Keracunan Fe itu kurang Ijat besi itu Kurang Kalau kita di Arel apa Di arel Mineral Seperti itu Oke Mungkin itu saja Pemaparan dari kami Untuk efek Samping dari Kelebihan Daripada Dolomit Mudah-mudahan ini Bermanfaat Dari sahabat Keletter Salam Keletter Indonesia Ketika Dari Ketika Ya selamat menikmati